Salam sejahtera untuk kita sekalian Saya pesan mungkin karena ada anak-anak yang masih muda belum menikah atau dokter-dokter yang belum menikah Saya puji Tuhan, kelemburilah lima orang anak, lima-limanya saya lahirin dengan normal Jadi tidak ada alasan, kecuali menurut saya kalau secara medis tidak bisa lahir normal, it's okay lah Jangan ikut-ikutan kayak artis, biar merasa di pengarmihan jadi seorang ibu Jadi tepuk tangan untuk para ibu yang luar biasa Yang luar biasa adalah seorang ayah, karena kalau tidak ada ayah, tidak lagi seorang ibu Nah, kalau kita hari ini menurut saya tentang keluar, bagaimana seorang suami dan istri, bagaimana seorang ayah dan ibu, dan bagaimana dengan seorang ibu Bapak-Ibu, sebelum saya masuk pada topik ini, saya mau sampaikan kenapa alasan saya ada di tengah-tengah dalam seminar ini Saya bukan seorang narasumber, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya hanya share pengalaman Apalagi saya baru tiba tadi malam di Kuala Kapuah Kalau menurut saya capek banget, kebetulan tadi juga seperti Pak Bupati bilang, kita bisa santri 752, saya yang ngalungin, ngalungin, apa namanya, santrinya, Pak Bupati yang lindah itu ini, tau kalian Bayangkan, tapi karena cintasnya saya kepadanya ini, itu melebihi, sehingga saya punya energi yang lebih untuk hati Tidak lain, tidak bukan alasannya tadi, salah seorang anak saya juga seorang dokter Jadi saya tahu susahnya menjadi dokter Tenggelam di buku-buku yang tebal, begadang malam-malam Dan sekarang ketika anak saya kerja, Pak, ini Bapak-Ibu sebagai narasumber juga Saya bilang ke anak saya, yuk, saya ada liburan Anak saya bilang, yuk, saya sekarang harus letih, saya harus jaga malam dan saya harus tidur sekarang Jadi saya sama Bapak susah, kalau pada saat itu belum masuk atri, maaf Waktu saya tanya, kenapa? Oh, kalau Bapak bangun jembatan, untung nggak apa-apa, bisa bangun lagi Kalau aku ninggalin tugasku, pasien meninggal, nggak bisa bangun lagi Jadi, tepuk tangan lagi buat para dokter-dokter yang sangat sehat Jadi ini berusaha buat kita semua baik Next, saya ingin sampaikan materi hari ini Membangun keluarga yang sehat dan berkualitas Menuju Indonesia sehat Secara spesifik, kita ingin juga membangun Kabupaten Kapuas yang kita cintai Menjadi Kapuas yang sehat dan berkualitas Next Sebelum saya masuk pada matri ini, saya ingin tanya dulu kepada Bapak-Ibu sekalian Hidup itu pilihan Nah, sekarang saya mau tanya, mau pilih hidup sehat atau sakit? Pastinya mau sehat ya Ada pilihan yang berikut Mau hidup raya-raya? Mau? Oke, kalian lagi berikutnya ya Ada yang mau sehat Ada yang mau raya-raya Kemudian ada yang mau hidup bahagia? Berikut tiganya Tepuk tangan Lengkap ya Nah, tapi satu yang pasti next Hidup itu adalah pilihan Nah, Bapak-Ibu ada di sini juga pilihan Karena kita semua Alhamdulillah, puji Tuhan Puji Tuhan kita sehat Sehat secara fisik Kalau saya enggak sehat secara fisik Saya enggak bisa duduk di sini, Bapak-Ibu Dan Bapak-Ibu juga enggak akan bisa duduk tenang Dan senyum Dan bilang kepada temannya Yuk, tepuk bangun temannya Ayo, hidup sehat Tepuk dong Ya, hidup jadi harus Ayo, kita hidup sehat Nah Kita berbicara Di warga sehat dan berkualitas Apa sih yang dimaksud Yang dimaksud dengan keluarga dulu Saya mau tanya Ada yang tahu di belakang mungkin? Apa yang dimaksud dengan keluarga? Jokan Ayah, ibu, dan anak Oke, betul Ya, salah satunya seperti itu Nah, kemudian Apa sih yang dimaksud dengan sehat? Sehat, jasmani Kemudian Sikis, dan Rohani Makanya ada Kecerdasan akademi Kecerdasan emosional Dan kecerdasan spiritual Kemudian Kemudian apa sih yang dimaksud dengan berkualitas? Jadi keluarga yang sehat dan berkualitas apa? Maksudnya Bukan berkualitas Tadi dibilangkan Kalau jargonnya keluarga berencana Keluarga yang berkualitas adalah Dua anak cukup Wah, saya mundur Betul enggak? Ya Yuk kita lihat pengertiannya Kita baca sama-sama yuk Satu, tiga Keluarga adalah Atau ayah dan anak Atau ibu dan anak Jelas ya Jadi keluarga itu bisa Seorang laki-laki dan perempuan dewasa Kemudian juga bisa ayah dan ibu dan anak Dan bisa juga hanya single parent Seorang ayah dan anak Kemudian juga seorang ibu dan anak Itulah keluarga Ya Kemudian pembangunan keluarga Maksudnya adalah Upaya Nah, disini Kita dapat benang merahnya Memujudkan keluarga yang berkualitas Yang hidup dalam lingkungan yang sehat Nah, berarti Jelas ya Bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan Memutuskan untuk hidup berumah tangga Tujuannya Tujuan awalnya Berarti ingin membangun keluarga yang bahagia Sehingga melahirkan anak-anak yang berkualitas Dalam lingkungan yang sehat Sehat fisiknya Katanya di dalam tubuh yang sehat Berdapat Nah, nanti ini para ahli jiwa Kita dengarkan pencerahan jiwa Dari beliau-beliau Ya Kalau sudah jiwanya sehat Insya Allah Kalau spiritualnya juga Akan sehat Next Kita cepat-cepat saja ya Ikan sepatut Ikan tidak bagus Dan ikan lele Lebih cepat lebih bagus Dan tidak bertelit-telit Oke Nah, keluarga yang sehat adalah Bebas dari berbagai penyakit Dan bebas untuk melakukan aktivitas sehari-hari Nah, Bapak-Ibu tentu tahu Saya selalu ketua tim Pengerak PKK Secara khusus 2017 Kami keliling di Jambore PKK Ke Kecamatan Dan kami salah satu lomba Di Jambore itu ada namanya Senam Cerdik Dermas Ya Tadi sudah diuraikan Apa yang dimaksud dengan gerakan masyarakat Cerdik apa Ya Bagaimana berpola hidup Bersih dan sehat Ya Nah, jadi Ketika kita dapat melakukan aktivitas Dengan tidak ada asap rokok Dengan berolahraga Dengan menunggisi dan seimbang Insya Allah Kita mendapatkan kehidupan yang berikutnya Keluarga yang berkualitas Maksudnya adalah Keluarga yang maju Mandiri Sejahtera Hidup selamat Kemudian Strasi Serta seimbang Dengan daya dukungan Dan daya tangguh lingkungan Bapak-Ibu begini contohnya Maksudnya berkualitas Tadi Serasi Selaras seimbang Nah Ini sangat jelas Ketika seorang suami dan istri Kalau tidak seimbang Tidak seiasenata Tidak dapat Gulenya Betul tidak Ya Katanya Ada Kalau para ustaz Kalau ustaznya Ibu tidak Kalau teman Keluarga yang Maksudnya Mewak-kembara Itu tidak boleh Hanya Dibung-dibungkan Tapi diperjuangkan Bagaimana caranya Caranya adalah Bahwa Dirimu Lebih utama Dari dirimu Saya Tidak Tidak Menurut ya Tetapi Inilah yang disampaikan Seorang ustaz Ustaz Atau seorang Pemutahan Ketika Sebagai pasangan Hidup Seorang istri Awadu Mengutamakan Suaminya Begitu juga Sebaliknya Makanya Bapak Ibu Saya berpahas Alhamdulillah Saya 26 tahun Menikah dengan Bapak Ibu Saya Bahagia Rahim Saya Bahkan yang lebih Usia Pertikahannya Ada yang Bila begini Aduh Tambah lama Aku bosan Jangan Tambah lama Tambah Menemukan Pahunnya Tepuk tangan Nah itulah Bagaimana kita Menjadi selara Selasik seimbang Dan juga Keluarga yang berkualitas Menginginkan begini Kadang-kadang kita Sebagai orang tua Bapak Ibu Karena merasa Otoritas Sebagai orang tua Memaksakan Kendaknya Itu juga Yang berjalan Iblas Ya Nah Tetapi ketika Saya mengikuti Satu Patenting Gai Karena saya Membutuhkan Menjadi orang tua Yang hebat Diada sekolah Saya ikut Waktu itu Ada seorang pakar Pendidikan anak Mengatakan Bapak Ibu Sekarang jadi orang tua Tapi sebelumnya Statusnya sebagai apa Sebagai apa Bapak Ibu Anak Jadi orang tua Tidak pernah jadi anak Ya Anak belum jadi orang tua Betul tidak Nah Bagaimana menjadi Selaras Hidupnya selaras Rasi Seimbang Itu adalah Yang paling penting Dan terutama Bagaimana orang tua Memposisikan dirinya Sebagai orang tua Dan pernah Menjadi seorang Setuju Setuju Dalam undang-undang 52 tahun 2009 Tetap perkembangan Keperkembangan Dan pembangunan Keluarga Disana ingatkan Ada nilai-nilai Diberatkan Bagaimana sih Memandang Betapa pentingnya Keluarga Keluarga itu Sebagai apa Soso guru Yang Tiap Penopak Keluarga Wadah pendidikan Yang utama Yang pertama Seorang anak Apalagi Dan usia diri Saya juga Kebetulan Sebagai Bunda Paut Selalu Menyuarakan Sekarang Banyak sekali Orang tua Ketika Anaknya Ditilat Sebagai seorang Mulu Melaporin Burunya Kalau saya Katakan Itu Bindakannya Karena rumah Kedua Bagi seorang Anak Anak Sekolah Rumah Pertamanya Adalah Di rumah Rumah Keduanya Sekolah Saya Bapak Ibu Empat tahun Mendari Bapak Bupati Di sini Lima Orang Anak Saya Bersama Dengan Saya Secara Fisik Saya Sedih Susah Tapi Di sisi Yang Lain Saya Merasa Bang Baga Bahannya Karena Anak Saya Memang Tungguh Berkembang Mandiri Mau Nggak Mau Nggak Ada Pilihan Suka Nggak Suka Mau Nggak Mau Bertukung Berkembang Tapi Kan Sekarang Ada Teknologi Yang Penting Setiap Hari Kita Bisa Mengontrol Apabila Anak Dan Saya Selalu Ketika Ketemu Guru Anak Atau Dosen Sekalipun Saya Mengatakan Saya Tipik Anak Saya Harus Pinter Mau Ibaratnya Mau Dipukul Sekalipun Mau Silahkan Jadi Yang Terjadi Adalah Bagaimana Keluarga Sebagai Wadah Pendidikan Yang Utama Bagaimana Keluarga Sebagai Menter Pertahanan Keluarga Dokter Ari Rahman Hakim Pernah Menatakan Begini Keluarga Itu Memiliki Filosofi Memiliki Hati Yang Pasti Seorang Ibu Mengasih Anak Sebaliknya Seorang Anak Menanggul Kepada Orang Luannya Hati Yang Pasti Jadi Kalau Bapak Ibu Dikritik Setanaknya Jangan Cepat Cepat Marah Kalau Orang Lain Atau Anak Orang Lain Kali Ngomongin Ibu Ini Bila Siap Siap Bukini Bajonya Warna Orange Lipstick Warna Merah Kalau Anak Kita Mah Jangan Lipstick Merah Merah Iya Betul Nggak Pernah Bapak Ibu Di Ngomong Yang Gitu Nah Ini Nilai Di Masyarakat Kadang Kita Sulit Menerima Kritik Anak Atau Sebaliknya Anak Kita Sulit Dinasehati Oleh Orang Tua Tapi Kita Kembali Kenilai Bahwa Secara Kontekstual Ini Di Di Hubungkan Dengan Udah Normal 22 Tahun 2009 Bahwa Kita Wajib Untuk Memberi Pemahaman Kepada Siapapun Bahwa Di Dalam Keluargalah Seperti Pak Arif Rahman Hakim Ada Hati Yang Pasti Kalau Di Luar Keluarga Tidak Pasti Bapak Percaya Itu Sudah Dilakukan Penelitian Ingat Sepatapun Jadi Kalau Pulang Nanti Bilang Kean Mulai Hari Ini Kalau Kamu Kritik Mama Atau Papa It's Okay Itu Untuk Kebaikan Sepatat Oh Ini Yang Stil Jadi Ini Juga Salah Satu Ketika Kunjungan Kami Ke Pulau Petak Saya Dan Pak Bupati Di Dalam Keluarga Itu Tadi Ada Hati Yang Pasti Maksudnya Juga Bagaimana Kita Memperhatikan Orang Lain Termasuk Para Lansia Ini Salah Satunya Next Nah Ini Saya Dan Pak Bupati Belum Bidah Jumit Mantu Aja Belum Belum Yang Doain Gak Nunggu Nunggu Ada Dokter Yang Single Karena Saya Dokter Umum Kemarin Terus Ditarakan Jadi Sekarang Sudah Terjadi MAK Sekarang Jadi Yang 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 Dibang Seperti Jadi Dia Salah Orang Terjah Katanya Harus Tahun Dulu Baru Bisa Masuk Ke Spesialis Next Nah Yang Kita Ingin Adalah Bagaimana Anak Anak Kita Anak Anak Indonesia Dapat Menjadi Anak Anak Yang Berbahagia Diawali Anak Yang Perlu Kasih Sayang Memiliki Rumah Utama Yang Tenang Hati 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 Yang Pasti Di Dalamnya Sehingga Mereka Menemukan Jati Dirinya Tuh Lihat Begitu Gembiranya Anak Anak Dan Mereka Katakan Indonesia Tanah Rakyat Weta Next Nah Kemudian Dalam Keluarga Yang Berkualitas Kita Juga Diberikan Satu Kemampuan Untuk Melakukan Perdekatan Dengan Continuum Of Care Maksudnya Done Life Cycle Disini Pendekatan Keluarga Berdasarkan Kebijakan Dan Regulasi Berwawasan Kesehatan Dari Jemen Kest Ini Sangat Teknis Saya Hanya Menjelaskan Sebagian Secara Global Nah Pertama Tahapan Hidup Manusia Adalah Di Adap Pus Dan Pus Ada Tau Itu Pria Usia Sumpul Dan Wanita Usia Sumpul Ketika Memutuskan Menikah Kemudian Mereka Berumah Saga Lahir Lahir Kemudian Ada Ibu Hamid Status Isi Bagaimana Untuk Mendeteksi Dari Penyakit Tadi Yang Namanya Penyakit Tidak Menular Dan Penyakit Menular Saya Kalau Lihat Wajah Dokter Tri Saya Salu Dikati Ibu Jangan Lupa Ibu Nanti Sosialisasikan Untuk Bulan Eliminasi Tadi Bajah Jadi Saya Cualan Gimana Caranya Supaya Bapak Tentapos Jangan Lagi Akta Penyakit Pembedaan Yang Tinggi Jadi Supaya Obat Yang Dibilum Malah Saya Sampai Bapak Minum Nah Ini Contoh Betul Ini Betul Jadi Nanti Obat Kaki Gajah Dibagiin Sampai Disimpan Tidak Diminum Tidak Ada Manfaatnya Nah Jadi Penyakit Tidak Menular Dan Penyakit Menular Itu Bisa Diatasi Dengan Deteksi Bibi Kemudian Kita Kita Ingin Bahwa Bagaimana Kabupaten Kapuas Tadi Bebas Dari Stunting Nah Kita Juga Men-sosialisasikan Bagaimana Memiliki Contoh Pangan Yang Baik Air Sanitasi Yang Baik Dan Kemudian Gizi Yang Baik Ya Gizi Yang Baik Kalau Di Desa Tanya Begini Bagaimana Gizi Yang Baik Dimikin Yang Maha Maha Gitu Padahal Tidak Kita Sosialisasikan Dan Kita Bekerja Sama Dengan Persaji Sama Sama Dengan Persaji Untuk Menyakinkan Oh Gizi Yang Baik Seperti Gitu Tidak Mahal Dari Pangan Bahan Lokal Yang Ada Di Desa Bisa Dibuat Dengan Keanekara Gemanya Kemudian Masuk Bagaimana 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 Saya Cerita Pengalaman Hidup Saya Saya Punya Lima Orang Anak Lima Menyusui Anak Itu Saya Membedakan Lima Lima Anak Saya Lima Lima Disusui Tapi Ada Yang Durasinya Panjang Anak Pertama Dua Tahun Satu Bulan Nah Saya Bingung Anak Kedua Laki Laki Itu Hanya Sampai Enam Bulan Karena Setiap Saya Susui Sampai Konsultasikan Sampai Air Susu Saya Saya Peras Saya Ratain Tidak Main Seperti Biasa Karena Saya Meyakinkan Kenapa Anak Saya Muntah Jadi Dia Yang Kaling Pendek Anak Kedua Kemudian Yang Ketiga Itu Masih Panjang Kalau Lebih Perempuan Yang Berikut Masih Panjang Nah Yang Anak Kedua Ini Contohnya Ketika Dia Digihit Nyambut Betolannya Gak Cepat Hilang Anak Yang Kurang Air Susu Ini Testimoni Dan Saya Alami Sendiri Jadi Yang Apanya Untuk Stimulan Bagi Bayi Untuk Harus Minum Air Susu Ibu Itu Kebaikan Anak Dia Punya Daya Tahan Yang Lebih Untuk Menghadapi Hal Kecil Dan Kemudian Kita Masuk Kepada Anak Remaja Anak Sekolah Kalau Tadi Ayah Ibu Kalau Anak Kecil Berlita Bayi Kawak Nanti Sakit Panas Kalau Jatuh Takut Selew Dan Sebagainya Kalau Sudah Masuk Anak Sekolah Tidak Hanya Berbicara Isi Diet Dan Lain Sebagainya Jauh Kepada Perkembangan Psikologisnya Bapak Ibu Kita Sekarang Hawatinnya Bilang Begini Prestasi Yes Narkoba No Betul Tidak Tidak Saya Mau Ngapakan Ada Bahaya Yang Lain Juga Ganger Edik Game Ya Saya Saya Punya Temen Anak Yang Sampai Lupa Sekolah Sampai Edik Dengan Bapak Ibu Saya Terima Orang Anak Yang Musuh Tidak Pernah Tahu Yang Namanya Handphone Jenis Itu Dibawalah Ke Gerai Satu Merk Handphone Ada Tahu Lepas Lepas Yang Lepas Yang Terakhir Apa Yang Terjadi Begitu Pega Saya Aja Pimpin Anak sekarang canggih-canggih Di satu sisi kita harus bangga Wih, anakku hebat ya Mereka teknologi Tapi di sisi lain Ada bahaya Mereka bisa lupa belajar Lupa ibadah Lupa mandi Lupa makan Nah, nih Problem disini Kalau ini dibiarkan Dia untuk bawa waktu kesini Ya, saya tidak bicara ini ya Ini sudah bagiannya kesehatan Lebih bicara pada Problem yang ada disini Ini yang harus ditawas padanya Tidak hanya narkoba, narkoba gampang Deteknya, karena kelihatan Secara fisik Tapi kalau etic game, itu sangat Kebahayaan, dan bahkan lanjut Orang-orang lupa kerja Karena etic Main game, betul tidak Penang malam ya Nah, kemudian kita lanjut pada Pertuan milik selanjutnya Pada usia lansia Bapak-Ibu, saya masih milik Punya seorang ibu Usia 84 tahun Kecik Tuhan Masih sehat Ibu bertuah saya Udah 84 tahun Nah, jadi Supaya membutihkan Dan itu Relight terbicu bahwa Seorang perbuan Ibu lebih panjang umur Dan di latihan Sabar baiknya Jangan ketawa ya Pak Maaf Tapi Anda juga Bapak-Mertua Saya 82 tahun Nah, yang saya amati Ini penelitian Allah Saya Saya sebagai seorang anak Belum merasa Sebagai orang Lansia Saya berpikir Karena ibu Saya, saya anak Dari namun saudara Saya berpikir Orang tua Paling senang Kalau itu kita Ternyata jawabannya kita Orang tua Mimpi dunianya sendiri Jadi berikan Lagi Perbebasan Untuk menjaga Yang penting Anak Ibu saya selalu bilang Gini Mah, kalau enggak Tidak Aku tidak perlu Timur Anak-anak Kalau anak-anak Perlu aku Anak-anak Jadi saya Dimanapun Ibu-ibu Kemarin Saya baru Berang-ingin Bapak Ke sorong Kemeroge Saya telpon Anak saya Karena ibu saya Menama anak saya Saya videopon Dia tanya Kamu di mana Banyak sekali Pertanyaan Waduh Lebih banyak Daripada suami Interogasi saya Tapi Itulah Ketika kita kecil Kita tanya Kepada orang tua Kita lebih banyak Daripada orang tua Kita tanya saya Sekarang Jadi bahagianlah Yang orang tua Terlalu lindungan Dan Dan harus Dusihin Mama Papa Apa kabarnya Ini Ayu lebih Itu lebih berat Tepuk tangan Untuk orang Tepuk tangan Semua yang masih Orang-orang Lantian Nanti pulang-mulang Ingat ya Oh saya harus Terlalu Ibu saya Hanya sekedar tanya Mampu-mampu Sehat Sudah menyenangkan Tapi kalau Tidak ada Kabar Sama sekali Ada Anak-anak Itulah Orang tua Bikirin Anak-anak Yang belum Bikirin Orang tua Next Nah Kembangunan Sumber daya manusia Sebagai prasalah Kemajuan Bank Bapak-Ibu Next Secara khusus Saya bicara Secara makro Di Indonesia Kemudian Secara Sisi Kabupaten Kapuas Kalau kita berbicara Untuk bagaimana Membangun sumber daya manusia Karena katanya Kita menanggap Itu hal ini Kita lebih Banyak pemerintah Juga lebih Fokus pada Pengolong Bagaimana Memperdayakan Sumber daya alam Yang ada Tapi Sumber daya alam Bisa habis Bapak-Ibu Sumber daya manusia Tapi Kalau Tidak diberdayakan Dengan baik Dia akan Start Nah Disini Surpay membuktikan Bahwa Pelayanan sosial Dasar Pendidikan Kesehatan Merupakan Secara Presentasi Dia memiliki Kualitas yang Lebih besar Sumber daya manusia Itu 80% Juga Menentukan Bagaimana Seseorang Bisa berhasil Jaring Membangun Jaring Dan Hasil Akhirnya Bagaimana Negara Dan Bangsa Bisa Maju Secara konteks Tuan Di Kabupaten Kapuas Ya Pak Bupati Karena Beliau Backgroundnya Sebagai Insan Kepenguan Infrastruktur Selama 4 tahun Terakhir Memang Terakhir Tetapi Saya Meramiti Penggerak Tampak Selalu Bisik Bisik Kepada Beliau Dan Saya Selalu Biarin Deh Capek Saya Yang Ngomong Banyak Bagaimana Dari Usia Dini Remaja Pemuda Sampai Lansia Supaya Sumber Gaya Manusianya Secara Kualitas Sedikit Demi Sedikit Semakin Lebih Baik Ya Anak Bautnya Lebih Baik Remajanya Menemukan Jadi Dirinya Pemudanya Mencari Pemuda Yang Secara Kualitas Dapat Membantu Pembangunan Kemudian Paralansianya Bahagia Dan Senyata Itu Bagian Kita Nah Kemudian Ternyata Supaya Mengatakan Kekayaan Sumber Daya Alam Itu Hanya 20% Berkenaan Berarti Bagaimana Kita Membentek Keluarga Itu Jauh Lebih Penting Dari Hal -Hal Ada Pembatang Mengatakan Begini Uang Gak Segala Gananya Tapi Memang Betul Harus Diakui Untuk Segala Gananya Untuk Jadi Dengan Memimpatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Hal Tersebut Pun Akan Bisa Semangat Ya Pemutangan Nah Perkembangan Kepedudukan Dan Pembangun Pembangun Apakah Apakah Tentang Untuk Mengginjukan Penduduk Tumpuh Seimbang Dan Mengembangkan Kualitas Penduduk Pada Seluruh Dimensi Ya Jadi Masih ada ya Nah kemudian inilah kualitas penduduk Dengan kondisi pendudukan aspek fisik dan non-fisik Ya ini ada beberapa tingkatan Kita memperhatikan belajar kesehatan Kita sepakat Seperti muntung kami di PKK Bahwa bagaimana menjadi cerdas Bagaimana hidup menjadi sejata Di awal sehat Ketika sehat insya Allah Dapat menikmati pendidikan Pendidikannya beres Dia bisa bekerja Dan menjadi produktif Ketika seorang manusia Memiliki produktivitas Dia akan memiliki status sosial yang baik Sehingga dengan itu Ketahanan dan kemandirian Dan dia mendapatkan penghargaan di lingkungannya Setelah itu Dengan kecerdasan itulah Sebagai ukuran untuk mengembangkan kemampuan Dan menikmati kehidupan Sebagai manusia yang bertakwa Beritahu pribadian Dan berbangsa dan hidup yang layak Jadi Seperti Kata anak saya Kalau saya tanya Nang udah punya bacaan dulu Yang si dokter saya tanya Terus lama-lama mungkin bosan juga ditanya Ya mah mah Gini aja Siapin gedung pernikahannya Siapin dokternya Kemudian Siapin semua yang berkepribadian Katanya gitu loh Wah kusing lah saya Ternyata bener juga Hari ini saya ditegur nih Setelah saya mempelajari bahwa Semuanya itu kait mengait Ketika sehat Produktif Baru semuanya tercapai menjadi Satu kesenjataan Jadi kemandirian memang sama Dibetukkan Next Nah kesimpulannya Kita baca sama-sama yuk Ini bentuk Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibetuk Berdasarkan perkawinan yang sah Dan bercirikan Sejahtera Sehat Manju Mandiri Memiliki jumlah anak yang ideal Berwawasan ke depan Bertanggung jawab Harmonis Dan bertawar Pada Tuhan Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Kita kembali lagi katakan Prestasi Yes Nah, Bapak No Yes No Belum Karena sepertinya itu gak ada apa-apa Tapi saya hanya ingatkan Karena itu juga perlu menjadi penghatian kita bersama Jauhi Narkoba Dan kita berharap Keluarga yang sehat dan berkualitas Menjadi satu inspirasi Bagi kita untuk Membangun kebupaten Kampuasi yang kita cintai Bila itu Wivalidaya Semoga salamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih